Hai semuanya, saya Audrey dari Alaya Pilates. Ini adalah kelas Pilates untuk sakit pinggang. Saya akan mengajarkan gerakan-gerakan yang bisa membantu mengurangi sakit pinggang, sekaligus memperkuat otot perut, punggung, dan pantat. Mari kita mulai. Duduk bersilah, satu kaki di depan kaki yang lainnya. Nah, duduk tegak, tangannya di samping kanan dan kiri. Rasakan tulang belakangnya seperti ditarik ke atas, ke arah langit-langit. Lehernya tegak, pandangannya ke depan. Duduk di atas tulang duduk kalian. Lalu mulai bernapas, inhale. Rasakan seperti tulang rusuk kalian mengembang ke kanan dan ke kiri. Lalu exhale. Inhale. Dan exhale. Lalu sekarang kita akan rotasi. Saya akan mulai ke sebelah kanan. Tangan kiri. Meraih ke luar dari lutut sebelah kanan. Lalu perlahan-lahan bersama nafasnya. Inhale. Rotasi ke sebelah kanan. Perhatikan hidung kalian tetap sejajar dengan tulang dada. Rasakan rotasinya datang dari tulang pinggung kalian. Pelan saja. Inhale. Inhale. And exhale. Satu kali lagi. Inhale. Exhale. Dan kembali ke tengah. Kita akan lakukan sisi yang satunya. Tangan kanan di sebelah luar lutut kiri. Tangan kirinya ada di belakang bahu. Lalu rotasi ke sebelah kiri. Sadari hidung kalian tetap sejajar dengan tulang dada. Inhale. Exhale. Satu lagi. Inhale. And exhale. Inhale. Dan exhale. Kembali kembali ke tengah lagi. Oke. Sekarang. Kalian duduk dengan kaki. Diamond shape. Jadi telapak kaki. Bertemu. Ya. Usahakan agar lututnya lebih terbuka ke sisi kanan dan kiri. Cari tulang duduk kalian. Duduk di atas tulang duduk kalian. Pegang pergelangan kakinya. Lalu sekarang fokus pada tulang belakang kalian. Bawa tulang belakangnya lurus. Punggungnya tegak. Tulang belakang seperti ditarik ke arah langit-langit. Aktifkan perutnya. Lalu pertahankan posisi seperti ini. Bergerak badannya maju ke depan. Buka sikunya ke samping kanan dan kiri. Pertahankan posisi lurus punggungnya. Kembali ke posisi tegak lagi. Kita lakukan satu kali lagi. Badannya seperti naik tinggi ke atas. Ke arah langit-langit. Lalu pertahankan posisi ini. Perutnya aktif. Bawa badannya maju ke depan. Lututnya sikunya dibuka ke samping. Kanan dan kiri. Dan sedikit menekan ke arah lutut. Sehingga pundak kalian jauh dari telinga. Pertahankan. Punggungnya tetap lurus. Spinenya tetap memanjang. Inhale. And exhale. Satu lagi. Inhale. And exhale. Kembali lagi ke posisi duduk. Tegak. Lalu sekarang berbaring di atas matras. Perhatikan pelvicnya. Pelvicnya stabil di atas matras. Dekatkan lutut. Dekatkan, sorry. Tumitnya ke arah bokong kalian. Tangannya di samping pinggul. Tricepsnya aktif di atas matras. Rasakan pelvic kalian netral. Kita akan melakukan pelvic rock. Inhale. Exhale. Bawa masuk tulang ekornya. Ya. Kalian tidak perlu mengangkat pinggul kalian. Lalu perutnya seperti ditekan ke arah matras. Sehingga seluruh punggung bagian bawah kalian menempel di matras. Ya. Tidak perlu diangkat bokongnya. Inhale. Lepas lagi tulang ekornya. Kembali ke pelvic netral. Exhale. Tekuk lagi tulang ekornya. Perutnya ditekan ke arah matras. And inhale. Lepas lagi tulang ekornya. Exhale. Tekuk lagi. Tekan perut ke arah matras. Inhale. Lepaskan lagi tulang ekornya. And exhale. Tekuk lagi tulang ekornya masuk. Perutnya ditekan ke arah matras. Punggung bagian bawah menempel di matras. Inhale. Lepas lagi. Kita lakukan satu kali lagi. Exhale. Tekuk tulang ekornya masuk. Inhale. Lepaskan tulang ekornya. Sekarang kaki kirinya ditumpangkan di atas kaki kanan. Posisinya di atas pergelangan kaki kiri itu menumpang di atas lutut kanan. Sekarang aktifkan perutnya. Pegang paha kanannya dengan kedua tangan. Lalu bawa naik kakinya. Dan tarik seperti lututnya akan mendekati dada. Kaki kirinya. Pertahankan di posisi flex. Kalian akan merasakan stretch di bagian bokok. Turunkan kaki kanan. Kita ganti kaki. Kaki kanan sekarang di atas kaki kiri. Buka lututnya ke arah luar sehingga hipsnya juga terbuka. Pegang paha kirinya. Lalu naikkan kaki kirinya. Lututnya seperti mendekat ke arah dada kalian. Inhale. And exhale. Bernafas. Inhale. And exhale. Turunkan kakinya. Turunkan kaki kanannya. Tangannya di samping pinggul. Sekarang, angkat kaki kanan ke tabletop. Kaki kirinya. Telapak kaki kirinya bertenaga. Menjejak di matras. Tricepsnya kuat di matras. Kunci perutnya. Cari koneksi. Kakinya seperti terkoneksi ke perut kalian. Sekarang, inhale. Rasakan gerakannya datang dari hips joint kalian. Tap. And then. Bawa naik lagi. Exhale. And inhale. Turun. Exhale. Naik. Inhale. And exhale. Naik. Inhale. Rasakan hamstringnya juga aktif. Exhale. Naik. Obliknya aktif. Inhale. Dua kali lagi. And inhale. Turun. Lalu tetap di bawah. Flex kakinya. Slide lurus. Jadi tumitnya seperti sliding di matrasnya. Lurus kakinya. Flex. Rasakan hipsnya terbuka. Lalu exhale. Tarik lagi. Tumitnya mendekat ke pantat. Inhale. Luruskan lagi. Hipsnya terbuka. Obliknya seperti memanjang. Aktif terus perutnya. Exhale. Tarik lagi. Tumit mendekat. Inhale. Exhale. Inhale. Aktifkan terus perutnya. Tekan terus tulang rusuknya ke arah matras. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. Tekan tricepsnya di matras supaya dadanya juga terbuka. And then exhale. Tekuk lagi. Dan kita ganti kaki. Sekarang kaki kiri. Aktifkan oblik sebelah kiri. Tekan rusuknya ke arah matras. Inhale. Exhale. Kaki kiri naik ke tabletop. Inhale. Tap down. Tap down. Rasakan pergerakan dari hipsnya. And up. And down. And up. Dan turun. Naik. Turun. And up. And down. Dua lagi. And up. And up. Satu lagi. Down. And up. Sekarang. Down. lalu. 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 Lalu luruskan kakinya. Dengan tumitnya slide di matras. Jangan terangkat kakinya. Flex kakinya. Rasakan hipsnya terbuka. Lalu tekuk lagi kakinya. Tumit ke arah. Mendekat ke arah bokong lagi. Lalu inhale. Slide. Exhale. Tekuk lagi. Inhale. Slide. Perhatikan perut kalian. Perhatikan punggung bagian bawah kalian. Tekan terus rusuknya ke arah matras. Kalau perutnya tidak aktif. Punggungnya akan semakin melengkung di bawah. Jadi aktifkan perutnya. Tekan ke arah matras. Dua lagi. Inhale. Slide. Lurus. And then exhale. Satu kali lagi. Inhale. Lurus. Tumitnya seperti ditarik ke arah berlawanan dengan kepala. Rasakan hipsnya terbuka. Lalu tarik lagi. Mendekat. Oke. Periksa lagi pelvicnya. Pastikan pelvicnya di posisi netral. Belikatnya ada di atas matras. Kita akan lay changes. Inhale. Saya akan angkat kaki kanan ke tabletop. Exhale. Aktif perutnya. Sekarang. Inhale. Exhale. Kaki kanan turun. Kaki kiri naik. And then exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Inhale. Exhale. Inhale. 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 Satu kali lagi. Inhale. Exhale. Kanan turun. Kiri naik. Sekarang ganti lagi. Oke. Sekarang kaki kanan saya ada di tabletop. Luruskan kaki yang kirinya Kakinya poin Lalu ambil lutut kanan Tarik lutut kanan ke arah dadah Kaki kirinya, ujung-ujung jari kakinya Seperti ditarik ke arah berlawanan Dagunya sedikit dibawa ke bawah Mendekat ke arah dadah Naik lagi ke tabletop Tangan di samping pinggul Kita akan melakukan leg circle Tapi kakinya tetap ada di tabletop Inhale Circle ke arah dalam Kecil aja And exhale Pelvicnya tetap stabil Rasakan gerakannya datang dari hip joint Inhale Inhale And exhale Satu kali lagi Inhale And exhale Lalu putar ke arah sebaliknya Inhale Exhale Inhale Exhale Exhale Inhale Inhale Satu kali terakhir And exhale Kembali ke tengah Bawa turun kakinya Luruskan kaki kanan Kaki kirinya dekatkan ke arah bokong Bawa naik ke tabletop Ambil lututnya Ambil lututnya Dekatkan lututnya ke arah dadah Dagunya seperti di bawah sedikit ke arah dadah Lepas lututnya Kembali ke tabletop lagi Tangan di samping Inhale Circle ke arah dalam And exhale Perhatikan pelvisnya Fokus pada pelvis Tetap stabil di atas matras Inhale And exhale Satu lagi Inhale And exhale Kembali ke tengah Putar ke arah sebaliknya Inhale And exhale And inhale And exhale Satu lagi Inhale And exhale Kembali ke tengah Turunkan kakinya Bawa kaki yang satu mendekat Tumitnya ke arah bokong Buka tangannya T position Lapak tangan menghadap ke atas Lalu jatuhkan lututnya ke arah saya Pundak yang sebelahnya Tetap ada di atas matras Exhale Bawa lagi ke tengah Inhale Ke arah sebaliknya Menoleh ke arah berlawanan Pundaknya tetap Pundak yang berlawanan Tetap ada di matras And then exhale Kembali ke tengah Satu kali lagi Setiap sisi Inhale And exhale Kembali ke tengah Inhale Rasakan perputaran Dari tulang punggungnya And exhale Kembali ke tengah Oke Sekarang Berbaring menyamping Ke arah saya Menghadap ke arah saya Itu bokong kalian Lalu Ada Biasanya ada natural curve Di bagian bawah Sekarang Pinggangnya seperti Ditekan ke arah matras Jadi tutup natural curve Hilangkan Lalu bawah naik Pinggangnya Bikin lagi natural curve Di bawah Lakukan naturalnya di bawah Sisi bagian tubuh Samping bagian atas kalian Seperti ditarik ke arah langit-langit Lalu tutup lagi curve Lalu tutup lagi curve-nya And bawah naik lagi Tutup lagi curve-nya Bawa naik lagi Tutup lagi curve-nya Bawa naik lagi Dua lagi Tutup curve-nya Bawa naik lagi Sisi samping bagian atas Seperti ditarik ke atas Lalu satu lagi Turun lagi pinggangnya Ke arah matras Dan bawah naik lagi Sekarang tetap ada di atas Jadi kalian punya curve natural di bawah sini Lalu kakinya Jauhkan lututnya Buka lutut yang kanan Kaki kanan saya ada di atas Buka lutut yang sisi atas Mengarah ke langit-langit Jari kaki dan heel sekalian Tetap nempel And then tutup And buka Pertahankan curve natural di bawah Dua lagi Satu lagi Sekarang Tekuk kakinya 90 derajat Jadi lututnya Mengarah ke saya Luruskan kaki yang atas Putar sedikit dari hips-nya Sehingga jari kaki Menghadap ke matras Lalu angkat Setinggi hips Atau sedikit lebih tinggi Dan turun lagi Angkat Kalian akan merasa otot pokong Kalian yang bagian luar ini Sekarang kerja Waktu turun Panjangkan tubuh bagian atas Tubuh bagian atasnya Seperti ditarik ke arah tumit Tiga lagi Satu kali terakhir Sekarang angkat setinggi Hips Bawa ke depan Angkat sedikit lagi Lebih tinggi Turun Dan kembali Angkat setinggi hips Tetap ada setinggi hips Bawa ke depan Naik Turun setinggi hips Kembali ke posisi semula Bawa ke depan Naik sedikit Turun Kembali ke posisi semula Bawa ke depan Naik sedikit Turun Kembali ke posisi semula Dua kali lagi Bawa ke depan Rasakan koneksi kaki Dengan perutnya Angkat Turun Kembali ke posisi semula Satu lagi Bawa ke depan Naik Turun Kembali ke posisi semula Sekarang bawa ke depan Inhale Exhale Draw Pulses Out 2 3 4 5 In 2 3 4 5 5 Naik lagi setinggi hips Kembalikan ke posisi semula Turunkan kakinya Tekuk lututnya Lalu sekarang Tekuk sikunya Interlace tangannya di belakang kepala Sikunya dibawa ke depan Inhale Buka dadanya Rotasi ke belakang Usahakan lututnya tetap mengarah ke saya And then exhale Tutup lagi dadanya Inhale Dari kepala Leher Dada dibuka Ke arah langit-langit And then exhale Tutup lagi 2 kali lagi Inhale And then exhale Tutup lagi Satu kali terakhir Buka Sikunya bawa ke arah langit-langit Kepalanya Berputar ke arah langit-langit Rotasi Buka dadanya And then exhale Tutup lagi Oke Taruh tangannya di matras Kita ganti sisi Ke sisi sebelahnya Ya Berbaring menyamping Tangan yang di bawah lurus Tangan yang satu yang di depan dada Tekuk lututnya Bawa telapak kakinya Supaya sejajar Tumitnya sejajar Dengan pantatnya di belakang Ada natural curve di bawah Ada lekukan natural di bawah Sekarang Kita tutup lekukan natural itu Ya Pinggangnya di bawah ke bawah Ke arah matras Tekan pinggangnya ke arah matras Lalu sekarang pinggangnya Seperti ditarik ke atas Ke arah langit-langit Ada natural curve-nya lagi And then Tekan ke arah matras Bawa ke atas Ke arah langit-langit Turun tekan ke arah matras Tutup Lekukan naturalnya di bawah pinggang And then Tekan ke langit-langit And then Inhale Ke arah matras And then Exhale Ke arah langit-langit Dua kali lagi Sebentar Saya benerin sebentar Posisi tidurnya Oke Dua kali lagi Inhale Tekan pinggangnya ke arah matras And then Exhale Bawa ke arah langit-langit Satu lagi Inhale Tekan ke arah matras And then Exhale Bawa ke arah langit-langit Sekarang Tetap pertahankan Natural curve-nya yang di bagian bawah Buka lututnya Lututnya Lutut sebelah atas Seperti ditarik ke arah langit-langit Dibuka Rasakan hips-nya membuka Otot bokong bagian luarnya kerja And then tutup lagi Inhale And exhale Open Open And inhale Tutup And then exhale Open Perhatikan bahwa hanya pergerakan dari hips ke lututnya Jadi Badannya tidak ikut membuka Ya Badannya tetap menghadap ke saya And tutup lagi Lalu buka Tutup lagi Dua kali lagi Exhale Open Open Tetap tulang rusuknya pertahankan Supaya tidak maju ke depan Supaya tidak maju ke depan And then satu kali lagi Open And then Close Oke Sekarang tekuk 90 derajat Angkat kakinya Lututnya benar-benar menghadap ke saya Kaki yang bagian atas Kaki yang bagian atas lurus Putar sedikit dari hipsnya sehingga jari-jari kaki menghadap ke bawah Rasakan di bagian atas lurus Rasakan di bagian bawah tetap ada curve-nya natural Ya Angkat kakinya setinggi pinggul atau lebih tinggi Lalu turun And then Angkat Dan turun Angkat Dan turun Angkat kakinya Turunkan lagi Angkat Rasakan Bokong bagian luarnya kerja Dan turun Angkat Lalu turun Tiga kali lagi Angkat Lalu turun Tap jari kakinya Angkat lagi Dua lagi And then Tap Turun Satu lagi And then Tap Turun Sekarang angkat setinggi hipsnya Bawa ke depan Perhatikan koneksi antara kaki Dengan perutnya Ya Angkat sedikit lebih tinggi Turun Kembali ke posisi semula Bawa ke depan Angkat sedikit lebih tinggi Turun Kembali ke posisi semula Bawa ke depan Angkat sedikit lebih tinggi Turun Kembali ke posisi semula Dua lagi Ke depan Angkat lebih tinggi turunkan lagi, kembali ke posisi semula dan bawa ke depan angkat lebih tinggi, turun kembali ke posisi semula lalu sekarang bawa ke depan inhale, exhale drop and pass, out 2, 3, 4, 5 in, 2, 3, 4, 5 kembali setinggi pinggul kembalikan lagi ke posisi semula turun kakinya tekuk lututnya 90 derajat sekarang tekuk sikunya sikunya mengarah sikunya searah dengan lututnya kita akan chest opening lagi inhale, rasakan seperti sikunya diputar ke arah langit-langit, dagunya ikut lehernya ikut lalu dadanya terbuka ke arah langit-langit and then exhale tutup lagi inhale buka lagi sikunya seperti ini tarik ke arah langit-langit tetap pertahankan lututnya menghadap ke arah saya and then exhale and inhale buka dagunya seperti berputar mengikuti tangannya dadanya berputar mengikuti tangannya terbuka ke arah langit-langit lalu tutup lagi ke depan sekarang satu kali terakhir inhale exhale buka dadanya and exhale sekarang berbaring tengkurat ya di atas perutnya kakinya point sebisa mungkin kakinya sedekat mungkin kaki kanan dan kiri sedekat mungkin jadi inner thigh-nya aktif tangannya ada di samping hips kalian ya taruh dulu dahinya di atas matras sekarang inhale angkat kepalanya sampai kepalanya sejajar dengan tulang belakangnya tahan perutnya kunci perutnya lalu angkat dadanya lebih tinggi pubic bone-nya ditekan ke bawah exhale bawa turun dadanya bawa turun lagi dahinya ya sekarang dahinya tidak sampai menyentuh matras tetap panjang tulang punggungnya sejajar inhale angkat dadanya exhale bawa turun lagi inhale angkat dadanya pubic bone-nya ditekan ke arah matras tangannya seperti memanjang ke arah tumi dan exhale dua kali lagi inhale and exhale satu terakhir inhale and exhale taruh dahinya di atas matras tangannya di samping lalu sekarang naik ke posisi all four ke all four position ya telapak tangan ada di bawah pundak lututnya terbuka selebar pinggul ada di bawah pinggulnya ya jari-jari kakinya di matras sekarang benar-benar aktifkan perutnya satu kaki kaki sebelah kiri saya slide keluar ya tangan kanan saya jadi kaki kiri dan tangan kanan lurus ke depan kakinya point benar-benar aktif di perutnya lalu angkat tangannya angkat kakinya hipsnya tidak terbuka ke samping hipsnya tetap ada di tengah tetap menghadap ke bawah tahan satu dua tiga empat lima turun kakinya turun turun tangannya kita ganti kaki kita ganti tangan saya benerin dulu posisi saya saya maju sedikit oke ya jari kakinya di atas matras sekarang kaki kanan saya bergerak lurus seperti mau plank hold perutnya aktif tangan kanannya lurus tangan kirinya lurus kaki kanan dan tangan kiri lalu point kakinya angkat hipsnya tetap stabil tetap ada di posisi tengah tahan satu dua tiga empat lima turunkan tangan turunkan kaki dan tarik masuk tangannya tarik masuk kakinya sekarang jari-jari kakinya ada di atas matras lalu aktifkan perutnya bayangkan kaki dan tangan kalian itu seperti diikat ke tengah ke perutnya ya karena kita akan angkat lutut oke perutnya aktif rasakan bahwa kaki kalian sekarang beratnya ada di perutnya perutnya benar-benar menahan kaki kalian angkat knee-nya ya hipsnya tidak terangkat hanya knee-nya hanya lututnya saja dari matras tahan satu dua tiga empat lima taruh lagi lututnya betulkan lagi posisinya kita akan lakukan sekali lagi inhale exhale kunci perutnya angkat lututnya sedikit saja dari matras satu dua tiga empat lima taruh lagi lututnya di matras lalu taruh saja engkelnya istirahatkan di matras dorong ke arah ke posisi istirahat ke calpus punggungnya lurus satu satu napas dan perlahan-lahan jalankan tangan kalian ke arah lutut duduk tegak lagi di atas tumitnya terima kasih sudah latihan dengan saya kali ini semoga itu membantu komen di bawah kalau ada pertanyaan subscribe di channelnya dan sampai ketemu di kelas selanjutnya sampai ketemu di kelas selanjutnya sampai ketemu di kelas selanjutnya